Heho Pop Gengs Dari beragam rukun haji atau umroh yang dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia di Makkah, tawaf menjadi salah satu yang paling ikonik. Saat tawaf, biasanya orang-orang juga memberanikan diri untuk mencium hajar aswat. Seperti yang kita lihat, untuk menghampiri batu hitam suci Ka'bah ini, butuh perjuangan luar biasa. Karena suasana yang berdesakan. Melihat antusiasme ini, tentu timbul pertanyaan. Kenapa orang-orang rela untuk berdesakan? Bagi mereka yang sudah menyentuh dan mencium hajar aswat, ada beragam kisah dan cerita yang telah dilontarkan. Ada yang pingsan, ada yang bahagia, dan ada juga yang menangis. Bagi umat muslim yang belum berangkat ke sana, tentu rindu merasakan rasa campur aduk perasaan saat menghampiri hajar aswat. Nah, persoalan alasan kenapa orang sampai rela berjuang hanya untuk menyentuh dan mencium batu hitam tersebut adalah keyakinan bahwa hajar aswat adalah tangan Allah di bumi. Makanya barang siapa yang telah mengusap dan mencium hajar aswat dianggap sedang bersalaman dengan Allah, bahkan berbayat kepada Allah dan Rasulullah. Dalam keutamaannya, hajar aswat juga diyakini akan menjadi saksi di hari kiamat bagi mereka yang telah menyentuh dan mencium dirinya dengan sungguh-sungguh. Dengan beragam kemanfaatan yang diberikan wajar saja jika orang sampai rela berdesakan. Namun beragam ulama telah menghimbau, kalau memang bisa membahayakan nyawa sendiri atau orang lain, maka menyentuh hajar aswat bisa dilakukan dengan hal lain. Contohnya, dengan menggunakan tongkat dan mencium ujung tongkat yang tersapu di hajar aswat. Lalu jika tetap tidak bisa, maka cukup dengan niat dan isyarat tangan kanan. Melihat keutamaannya terhadap ibadah seorang umat muslim, bagaimana kalau kita melihat asal-muasal dari hajar aswat? Dalam hadit Stirmidzi, hajar aswat dikisahkan sebagai batuan dari surga, namun menghitam disebabkan dosa dari anak dan cucu Adam. Hal ini memang terdengar mustahil, namun percaya atau tidak, tiap masa, hajar aswat memang terus berubah. Dalam kepercayaan umat muslim, hajar aswat pertama kali ditemukan dalam masa pembangunan Kaabah. Kala itu, salah satu sudut Kaabah terlihat kosong oleh Nabi Ibrahim. Maka dia pun mengutus Nabi Ismail untuk pergi mencari batuan pelengkap Kaabah. Dalam perjalanannya, Nabi Ismail dibimbing oleh malaikat Jibril, dan ditemukanlah batuan berwarna putih dan harum oleh Nabi Ismail, yang kemudian membawa batu tersebut di hadapan ayahnya. Keduanya pun mencium hajar aswat, dan dari sinilah budaya mencium hajar aswat lahir hingga sekarang. Di dunia yang sekarang, karakteristik hajar aswat yang masih terpelihara adalah baunya yang harum. Hal ini bukan berarti batu tersebut memancarkan bau abadi. Namun tiap harinya, seorang imam dari Masjidil Haram bertugas untuk mengusapkan wewangian seperti yang dilakukan seisudais berikut. Sebagai benda yang diagungkan dalam kepercayaan muslim, penggiat sains tentu saja tertarik meneliti hajar aswat. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, batu mengkilap tersebut coba diperbesar hingga 4.000 kali. Ditemukanlah fakta bahwa hajar aswat tidak sepenuhnya hitam, melainkan memiliki warna kemerahan dan bercak kuning. Karakteristiknya mirip dengan batu meteor. Fakta ini pun dianggap relevan dengan hadits yang tadi kita bahas, bahwa hajar aswat merupakan batuan dari langit atau dari surga. Setelah ditemukan fakta tentang karakteristik hajar aswat yang menyerupai meteor, beberapa fakta baru pun kemudian terungkap. Salah satunya adalah, hajar aswat pernah menjadi sebuah batu utuh yang kemudian terpecah menjadi beberapa bagian. Apa yang ada di Masjidil Haram ternyata adalah delapan batu kecil dari hajar aswat yang disatukan. Pecahan paling besar dikisahkan, memiliki ukuran seperti buah kurma. Seluruh batu disatukan menggunakan batuan lain dan juga semen seperti apa yang kita lihat sekarang. Untuk menguatkan kesempurnaan hajar aswat, batu ini juga ditutupi dengan cincin perak atas inisiasi ulama Saudi Abdullah bin al-Zubair. Jika ada yang bertanya di mana bagian lain dari hajar aswat, jawabannya adalah di Turki. Setidaknya ada tiga masjid yang menyimpan bagian hajar aswat, mulai dari Blue Mask, Masjid Sokolu Mehmed Pasha, hingga Masjid Raya Sulaimaniyah yang meletakkan batu hajar aswat di sebuah dinding khusus. Mengetahui betapa pentingnya hajar aswat bagi umat muslim, siapa sangka kalau dalam sejarah hajar aswat pernah dicuri? Kisah ini datang dari tahun 317 Hijriah atau 930 Masehi saat masa haji mencapai puncaknya. Pada waktu tersebut, Mekah didatangi oleh kelompok ekstremis Syiah bernama Karmatian yang dipimpin oleh Abu Tahir al-Karmuti. Awalnya kelompok ini ditolak mentah-mentah untuk masuk dalam wilayah Mekah. Namun dengan dalih ingin ibadah, maka dimasukkanlah kelompok Karmatian ke dalam Mekah untuk menonaikan haji. Namun saat memasuki Mekah, Karmatian yang terlihat seperti pelancong ternyata adalah prajurit terlatih dengan jumlah yang tidak main-main. Yaitu 600 penunggang kuda handal dan 900 pasukan berjalan. Makanya saat memasuki Mekah, kelompok ini langsung bisa melakukan kudeta. Pada saat kudeta terjadi, beragam kegiatan kriminal dijalankan oleh pasukan Karmatian. Seperti merampas harta warga, mencuri penutup kabah, melepas pintu kabah, mengambil talang emas kabah, hingga mencabut Hajar Aswad secara paksa. Setelah penjarahan ini, para Karmatian yang meninggalkan Mekah kembali ke Bahrain. Di negara inilah, Hajar Aswad disimpan di Masjid Al-Dirar selama 22 tahun hingga 952 Masehi. Pengembalian Hajar Aswad dilakukan dengan cara ditebus dengan jumlah uang yang sangat besar oleh pemerintah Saudi. Setelah melakukan penjarahan, pasukan Karmatian yang mengkudeta Mekah hari itu juga melakukan hal-hal di luar nalar, seperti mempersekusi jamaah haji. Menurut mereka, ibadah haji mirip dengan penyembahan berhala, jadi harus dihentikan. Nah, akibat aksi persekusi ini, ibadah haji sempat dihentikan selama 8 tahun, karena banyaknya orang yang takut melancong masuk ke Arab Saudi. Membicarakan soal Hajar Aswad, ada juga satu berita yang terus mencengangkan bagi orang Indonesia, yaitu Hajar Aswad menghadap ke Asia Tenggara. Beberapa orang percaya, kalau titiknya tepat mengarah ke Indonesia, respon atas hal ini ada beragam. Mulai dari Indonesia dianggap mendapat berkat, hingga mendapat tanda-tanda kehancuran. Nah, kenapa bisa? Jika diperhatikan, tiga sudut lain Kaabah yang dinamakan Rukun, ternyata menghadap ke negara yang penuh dengan konflik. Contohnya, Rukun Yamani menghadap Yaman, Rukun Iraki menghadap Irak, dan Rukun Syami menghadap Palestina dan Syria. Jadi banyak yang bilang, kalau menghadapnya Hajar Aswad ke Indonesia, adalah pertanda masa depan yang buruk. Sedangkan untuk mereka yang percaya, Kaabah memberi berkat, karena titik itulah awal dan akhir tawaf, yang menjadi salah satu ibadah paling dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi wajar, banyak yang mengaitkan, jika menghadapnya Hajar Aswad ke Indonesia, adalah sebuah pertanda baik. Namun menurut kamu sendiri bagaimana? Apakah ini berkah atau tanda buruk? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.